Halo teman-teman Youtube, selamat datang di review buku. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mereview singkat sebuah buku yang berjudul Komunikasi Politik, Komunikator, Pesan, dan Media. Ditulis oleh Dan Nimmo, pengantar Jalaludin Rahmat. Baik kawan-kawan, selanjutnya saya akan membacakan narasi ataupun selayang pandang yang terdapat di cover belakang. Di Indonesia, komunikasi politik sebagai disiplin ilmu telah lama tercantum dalam kurikulum ilmu sosial. Baik dalam kajian ilmu komunikasi ataupun dalam kajian ilmu politik. Mahasiswa bukan satu-satunya kelompok yang tertarik dengan komunikasi politik. Para komunikator politik dalam buku ini digolongkan menjadi tiga, politisi, profesional, dan aktivis. Juga telah lama terlibat dalam kegiatan komunikasi politik. Anggota-anggota DPR yang dipilih, diangkat, atau dipecat. Para pengamat politik yang amatir, profesional, atau mendakwa diri sebagai ahli. Para aktivis partai politik yang berjuang demi identitas atau bisnis. Terlihat dengan cermat fenomena komunikasi politik. Terlibat secara langsung atau melihat dengan cermat suatu fenomena tidak dengan sendirinya memahaminya. Untuk memahami, kita memerlukan kerangka teoritis karena berbagai hal, baik komunikatif maupun politis. Literatur komunikasi politik tidak cukup tersedia di sini. Untuk memenuhi kebutuhan inilah, buku Danimo, Political Communication and Public Opinion in America, diterjemahkan. Buku ini disusun menurut kerangka taksonomi, Laswati, Wo Say That With What Channel To Home With What Effect. Pada buku ke-1 ini, Nemo bercerita tentang para komunikator politik bagaimana mengidentifikasi mereka dan apa peran yang mereka mainkan. Selanjutnya, Nemo membawa kita pada pesan-pesan politik, pada permainan bahasa untuk kepentingan politik. Dan di sini menjelaskan tiga jenis penggunaan bahasa untuk mempengaruhi dan meyakinkan publik, propaganda, periklanan, dan retorika politik. Terakhir, Nemo membahas media politik, baik yang bersifat interpersonal, organisasional, ataupun masa. Baik teman-teman, selanjutnya, buku komunikasi politik ini diterbitkan oleh Peter Majarors Dakaria, Jalan Ibu Ingget, Garnasi, nomor 40, Bandung. Ini cetakan ke-6 Juni 2005. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan membacakan daftar isi pengantar komunikasi politik untuk Indonesia. Baik teman-teman, itulah review singkat yang bisa saya sampaikan. Bila ada hal-hal yang ditanyakan atau didiskusikan, silakan tulis saja di kolom komentar. Terakhir, jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih, sampai jumpa.